Sepak terjang pangeran Salman bin Abdul Aziz Al Saud di dunia internasional bisa jadi ditandai dengan kunjungannya ke kantor Perdana Menteri Inggris tahun 1979. Salman mewakili kerajaan Arab Saudi memberi selamat ke mendiang Perdana Menteri Margaret Thatcher yang saat itu baru dilantik. Dan paca wafatnya Raja Abdullah, nama Salman pun kembali mendunia. Ia ditunjuk sebagai pengganti sang raja yang mangka dalam usia 90 tahun 23 Januari 2015 dini hari. Salman bin Abdul Aziz Al Saud pun resmi menyandang gelar sebagai Raja Arab Saudi. Pemelihara dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di stasiun televisi kerajaan Arab Saudi, Salman juga telah menunjuk saudara tirinya, Pangeran Mukrin, sebagai putra mahkota. Raja Salman yang tahun ini berusia 79 tahun menjadi Raja ketujuh dalam urutan penguasa Arab Saudi modern yang dirikan sang ayah, Ibn Saud, pada tahun 1932. Salman merupakan saudara kandung almarhum Raja Fad yang digantikan oleh Raja Abdullah pada 2005. Salman sebenarnya tidak dalam urutan langsung sebagai pengganti Raja Abdullah. Sebelumnya Raja Abdullah menunjuk Pangeran Sultan dan kemudian Pangeran Nayef sebagai putra mahkota. Namun keduanya wafat pada tahun 2011 dan 2012. Sebelum ditunjuk sebagai putra mahkota sekaligus Menteri Pertahanan tahun 2012, sejumlah posisi penting pernah dijabat oleh Raja Salman, diantaranya Gubernur Riyad selama lima dekade. Raja Salman juga beberapa kali ditunjuk sebagai delegasi mewakili kerajaan Arab Saudi di sejumlah kunjungan internasional. Termasuk saat meresmikan Masjid Pertama di Kota Roma, Italia tahun 1995. Sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, Raja Arab Saudi yang baru ini juga dekat dengan mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Keduanya bahkan menarikan tari pedang saat Bush melawat Arab Saudi tahun 2008. Di masa kepemimpinannya, Raja Salman diakini masih akan tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sekutunya di barat. Saat menjabat Gubernur Riyad, Salman teruji mampu menjembatani sejumlah konflik antara ulama, penguasa suku dan keluarga besar kerajaan, sambil tetap berhubungan baik dengan dunia barat. Kedepan, Raja Baru Arab Saudi ini akan diuji dengan tuntutan menjaga kondisi ekonomi Arab Saudi sebagai negeri petrodolar yang hanya menggantungkan pendapatan dari sektor minyak. Termasuk pula mengurangi subsidi mewah untuk warganya, di tengah lonjakan populasi dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi.